Halo selamat pagi sahabat Amartam Ini yang kita berikan itu kurang lebih mas Saya berada di kandang B7 dengan Halo selamat pagi sahabat Amartam Kembali lagi di channel Amartam bersama kami Di sini kami akan membahas kembali Mengenai perbandingan antara 3 pakan Yaitu His Hope, Malindo dan juga New Hope Nah kandang pertama yang akan kami bahas Di sini kandang dengan pakan Malindo Dengan usia bayah saat ini 4 bulan Yang akan dijelaskan oleh rekan saya Baik teman-teman sahabat Amartam semuanya Saat ini saya berada di kandang B2 Yang mana ini adalah bayah dengan umur 4 bulan Dia menggunakan pakan Malindo 9905 SP Nah seperti yang tertera Hari ini Malindo diberi pakan 7 Sama seperti hari H3 hari sebelumnya itu masih Sini bukan Masih sama dikasih pakan 7 kilo Nah selanjutnya di sini saya berada di kandang B3 Dengan pakan EH252 Dan populasi bayah 90 ekor Dan sekarang umur bayahnya mencapai 4 bulan Nah pada hari ini pemberian pakan diberikan 7 kilo Dan sisa pakan tadi sebanyak 1 kilo Dan sisa pakan kebanyakan remahan ya sahabat Bisa dilihat di pakan di sini Yang sisa pakan kemarin kita taruh di atas Agar bisa termakan oleh bebek terlebih dahulu Nah sekarang saya berada di kandang B7 Dengan pakan New Hope D903 Nah populasi bayah yang di sini sama ya sahabat Dengan kandang yang lain Yaitu sebanyak 90 ekor Dengan usia bayah 6 bulan Dan saat ini bebek ini di kandang Amarfang 21 hari Nah pada hari ini tanggal 6 Agustus Pemberian pakan sebanyak 8 kilo Berkurang dari tanggal 4 Karena sisa pakan lumayan banyak Dan hasil telur yang dihasilkan itu Mengalami situasi dari tanggal 4 itu Menghasilkan 4 butir telur Kemudian tanggal 5-3 butir telur Dan hari ini menghasilkan hanya 2 butir telur Bisa dilihat di sini sahabat Telur yang dihasilkan di kandang B7 Nah sekarang saya berada di kandang B8 Dengan pakan Malindo 9905 SP Dengan populasi bayah 90 ekor Dan saat ini usia bayah 6 bulan Nah hari ini pemberian pakan 7 kilo Sama dengan hari kemarin Karena dirasa pakannya cukup untuk bebek di sini Dan kandang Malindo ini merupakan Dari perbandingan 3 pakan Itu Malindo yang belum menghasilkan telur Ya baik teman-teman semua disini saya berada di kandang B9 Dimana umur bayah 6 bulan pada saat ini Dan jumlah populasinya 90 Kemudian menggunakan pakan Ace Hope EH252 Nah Seperti yang tertera di tabel Bahwasannya pada hari ini Pakan yang diberikan cenderung turun Namun Jumlah produktivitas telurnya Masih terbilang cukup tinggi Dibandingkan 2 pakan lainnya Tentu hal ini menjadi sebuah Apa ya Angin segar bagi EH Dibanding mereka Tetangganya yang masih Belum sebanyak ini Bisa dilihat Sudah di atas Dari 10 butir telur Nah Bisa teman-teman lihat Berikut adalah telur yang dihasilkan oleh Bayah yang menggunakan Pakan dari Ace Hope EH252 Walaupun sekarang EH masih memimpin Tapi Siapa tahu Hasil akhirnya Dapat berubah Atau bahkan menjadi Kompetitornya yang malah menjadi lebih banyak Itu bakal kita terus telusuri Dan kita Analisis Sekian video hari ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa tekan loncengnya Agar selalu mendapatkan pembaharuan dari kami Selamat pagi dan Salam baik-baik Terima kasih telah menonton